PPK Kecamatan Kertapati sebut persiapan untuk pemutan suara lanjutan di Kecamatan Kertapati mencapai 95%. Logistik pemilu akan langsung didistribusikan ke 12 TPS di dua kelurahan. Sebanyak 20 TPS di tiga kecamatan Kota Palembang akan melakukan PSL yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari. Di antara tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Kertapati juga melakukan PSL di 12 TPS. Persiapan untuk PSL pada 12 TPS di dua kelurahan Kecamatan Kertapati juga telah dilakukan oleh pihak PPK dan juga PPS. Disampaikan langsung oleh Ketua PPK Kertapati Johan Wahyudi. Untuk persiapan PSL di Kecamatan Kertapati pada 12 TPS, baik itu 10 provinsi dan 2 kota di Kelurahan Ogan Baru dan Kemang Agung. Setelah ini sudah mencapai 95% baik dari pengamanan dan juga logistiknya. Untuk PSL, untuk Kecamatan Kertapati itu untuk 12 TPS, baik itu 10 provinsi, kemilihan dan 2 kota untuk kemilihan tergabung dari dua kelurahan. Persiapannya di 95% karena hasil rapat kemarin, positif dari keamanan maupun dari tingkat logistiknya. Johan menambahkan logistik akan langsung didistribusikan dari gudang KPU ke tingkat PPS. Sosialisasi juga telah dilakukan oleh Ketua PPS dan undangan juga akan langsung dibagikan kepada warga hari ini. Ilham Wayudi, PolTV